Halo, cofrens. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat jika kita memiliki suatu vektor, misalkan vektor A yang sama dengan X, Y, maka untuk mencari besar dari vektor A ini akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, sekarang pada soal ini diketahui terdapat vektor A yang sama dengan 3, 4. Kita diminta untuk menentukan besar dari vektor A, maka akan sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, sama dengan akar dari 9 ditambah 16, sama dengan akar 25, hasilnya adalah 5. Nah, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.